Artis Tamara Tiesmara beberapa kali menangis saat rekonstruksi kasus kematian anaknya Raden Adante Khalif Pramuditio alias Dante di Mapolda Metro Jaya pada Rabu pagi. Tamara sebagai saksi didampingi kuasa hukumnya memperagakan sejumlah adegan yang dibacakan penyidik jatan ras di Tresquimum, Polda Metro Jaya. Di antaranya adalah saat Tamara mengantarkan Dante ke rumah tersangka YA yang juga merupakan kekasihnya. Saat itu Tamara juga meletakkan baju renang Dante ke dalam tas. Rabu siang rekonstruksi dilanjutkan di kolam renang di kawasan Duren, Sawit, Jakarta Timur tempat korban tewas akibat tenggelam. Tersangka YA memperagakan adegan saat ia diduga sengaja menekan kepala korban ke dalam air sebanyak 12 kali. Dalam reka ulang terungkap, YA sempat mengangkat korban dan memompah dada korban ketika korban sudah tidak sadarkan diri. Kuasa hukum tersangka menampik tudingan bahwa YA memeriksa posisi kamera pengawas di kolam renang sebelum kejadian tragis tersebut terjadi. Ya tentu ya kalau kita lihat dari segi positif tentu dia dilengkapin tidak sehingga aman enggak ini. Tapi bisa juga orang menampuskan negatif atau tergantung ya dari mana sudut pandangnya. Yang mana dari 102 adegan ini terdapat 69 adegan di mana tersangka ini selama 12 kali meninggalan kandung-kandung. Korban meninggal saat sedang berenang bersama tersangka dan anak kandung tersangka pada 27 Januari 2024. 9 Februari 2024 dalam rilis Dokter Forensik Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta menyatakan korban dipastikan tewas akibat tenggelam. Polisi pun menyebut satu pekan sebelum kematian Dante, ibu korban dan tersangka YA sempat mendatangi kolam renang dengan alasan memeriksa kondisi air serta fasilitas kolam renang. Tim libutan CNN Indonesia